Belum lama ini, masyarakat baru saja dikejutkan dengan aksi bullying yang terjadi di kalangan generasi muda Indonesia. Ya, aksi bullying yang terekam dan tersebar luas di media sosial tersebut sempat menjadi viral belum lama ini. Yang membuat kasus ini lebih menarik perhatian adalah karena siswa korban bullying dianggap merupakan siswa berkebutuhan khusus. Menanggapi kejadian ini, pihak universitas pun langsung melakukan penyelidikan mendalam. Kampus Gunadharma pun langsung mengambil langkah tegas dan memberikan skorsing kepada mahasiswa pelaku bullying tersebut. Kami menjatuhkan sanksi berupa A, skorsing selama 12 bulan kepada 3 orang mahasiswa dengan inisial AA, YLL, HM. B, menjatuhkan skorsing berupa 6 bulan kepada 1 orang mahasiswa dengan inisial PDP. Korban yang sempat diberitakan berkebutuhan khusus pun berterima kasih kepada pihak kampus atas sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku bullying yang tidak lain merupakan teman korban sendiri. Ya baguslah, mungkin mereka-mereka ini kan sudah difonis sama pihak kampus, gak bisa kuliah lagi kan. Jadi saya atur berterima kasih banget sama pihak kampus yang sudah memberi kalkoman kepada teman-teman saya. Kamu sendiri merasa puas gak dengan sanksi yang diberikan? Merasa puas bang. Sebelum mencuatnya kasus bullying di dunia pendidikan, tampaknya bullying sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi di dunia entertainment. Apalagi jika melibatkan nama pabrik figur. Tentu saja mereka akan banyak sekali menerima komentar-komentar maupun reaksi serta respon dari masyarakat yang sebenarnya bisa dianggap sebagai sebuah tindakan bullying. Seperti yang belum lama ini terjadi kepada putri dari Uya Kuya, Cinta Kuya yang bahkan sempat menangis karena bully serta fitnah yang dilakukan oleh sekelompok orang di media sosial. Pada kesempatan tersebut, Cinta mengadakan sayembara yang berhadiah tiket konser boy band asal Korea Selatan BTS. Cinta dianggap mendapatkan tiket konser yang terbatas tersebut karena sang ayah merupakan seorang selebriti, sehingga memiliki akses dan jalur khusus mendapatkannya. Padahal niatnya membagikan tiket ini dikarenakan ia secara tidak sengaja membeli tiket berlebih. Tidak berhenti sampai di sana, sejumlah oknum pun mengancam akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Cinta. Kalau kemarin kan yang ngebully cuma oknum ya kak ya, beberapa orang aja. Kemarin sempat shock dia, sempat nangis-nangis, cuman gak apa-apa kan kamu udah tahu. Nah, kemarin dia siop dia, dua hari gak masuk sekolah. Sampai sekarang dia udah buat. Sampai pas, kemarin ke dokternya hampai nangis. Iya, tapi karena dikaget, karena kemarin kan, kalau Cinta dari kecil dibully ya. Jadi dia masih jari-jari cilik, kemudian, wah aku cilik apa nih, udah banyak yang cili ya. Jadi dia udah biasa, cuman kemarin udah lebih ke ancaman. Anceman. Anceman, ke teror ya, kayak mau kroyok Cinta di umat konser, mau bukit Cinta, mau sampai Cinta mental. Nah, dia kan kaget kok, apa salah aku. Selebriti lainnya yang juga kerap menjadi korban buli para netizen adalah putri dari Anang Hermansyah, yakni Aurel. Ya, hampir setiap postingan media sosial yang terkait dirinya selalu saja dihujani berbagai komentar pedas dari para netizen. Mulai dari sekedar mengomentari penampilannya, makeup yang dikenakannya, hingga mengomentari gaya hidup dari Aurel. Tidak hanya Aurel yang kerap menjadi korban buliing, pelantun lagu sesuatu Syahrini juga menjadi salah satu selebriti yang tidak pernah lepas dari yang namanya buliing. Seperti halnya Aurel, dalam setiap kegiatan maupun apapun yang diposting oleh penyanyi kelahiran Bogor tersebut, pasti ada saja komentar netizen yang bernada membuli. Namun menghadapi hujatan yang seolah tak henti-hentinya tersebut, Syahrini sudah tidak lagi memperdulikan komentar-komentar yang ditujukan kepadanya. Sosok lainnya yang juga kerap menghadapi aksi buliing adalah kekasih dari Derby Romero, yakni Claudia Adinda, karena dianggap memiliki penampilan yang unik serta berbeda dari kebanyakan wanita. Menanggapi hal ini, keduanya pun mengaku memilih santai untuk menghadapinya. Bahkan Claudia mengaku tidak akan mengubah penampilannya hanya karena sekedar komentar buliing dari para haters. Kalau ada haters pun yang ngomongnya juga, ngomentarin kita gitu, saya sih biasanya bodo amat gitu ya. Dia cuma biasanya pasti sama dia dibalas. Dia mau komentar baik, mau komentar buruk, dia pasti selalu balas. Karena menurutnya nggak sopan kalau dia nggak balas, jadi dia kebaikan. Dia biasanya gini, mungkin kalau komentarnya terlalu jelek, dia pasti bilang kayak nggak boleh lo, kayak gitu, nggak sopan. Karena this is who I am, and I'm not gonna change for anyone, or ini ya, this is me. So this makes me happy, ini ya, penting kita happy atau aku happy kayak gini. Iya, karena sebenarnya dari sebelumnya saya udah nge-fan sama Claudia, karena Claudia memang terkenal sebagai pin-up kan. Di luar negeri pun dia terkenal sebagai pin-up. Dan ya saya suka banget sama dana-nana, jadi ya gue pacarin deh.